Ini akan menjadi produk premium yang kita akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Energi hijau-nya harus murah, kuncinya di situ. Kalau muncul energi hijau, kemudian harganya masih 12 sen, 8 sen, ya untuk apa? Karena yang namanya hydropower mestinya, misalnya di Kayan, sungai Kayan, sungai Mambramo misalnya, hitung-hitungan yang saya pakai, kalkulator yang saya pakai, enggak tahu, mungkin berbeda dengan kalkulator Bapak-Ibu semuanya, bisa mencapai harga 2 sampai 4 sen, yang jauh di bawah batu bara. Kalau sungai-sungai yang lain juga kita lakukan hal yang sama, inilah sebetulnya kekuatan besar kita. Dua hal tadi, hilirisasi, kemudian didukung oleh energi hijau. Sulitnya adalah pelaksanaan. Tapi yang pusing-pusing biasanya diberikan pada saya. Kalau yang masalah, yang problem, menteri-menteri itu mesti menghadap saya. Tapi kalau yang enak-enak, kayak kemarin nyanyi-nyanyi, makan-makan, tidak pernah mengajak saya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.